Konten dewasa kali ini butuh bimbingan orang tua. Kontrasepsi sendiri merupakan cara atau metode mencegah kehamilan. Ada beragam jenis kontrasepsi guys yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Kondom paling sering disebut sebagai alat kontrasepsi, padahal jenisnya masih ada kurang lebih sembilan lagi. Apa saja dan bagaimana fungsi dan penggunaan masing-masing alat tersebut, kita akan uraikan di video ini. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol subscribe-nya dan berikan komentar kalian di kolom komentar dan aktifkan notifikasi guys. Jumpa lagi bersama Mimin Freddy. Ada 10 jenis alat kontrasepsi ini, bukan cuma kondom. Baik, kita langsung saja guys. Momong memang dianggap suatu rezeki ya, yang sebaiknya tidak ditolak. Namun, para pasangan tetap memiliki pilihan untuk melakukan perencanaan termasuk dengan kontrasepsi. Berikut ini jenis-jenis kontrasepsi menurut BKKBN beserta kelebihan dan kekurangan kontrasepsi tersebut guys. Tiap tanggal 26 September dirayakan sebagai hari kontrasepsi sedunia. Nah, dalam rangka peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan pentingnya perencanaan keluarga termasuk kehamilan, kontrasepsi sendiri merupakan cara atau metode mencegah kehamilan. Ada beragam jenis kontrasepsi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisinya. Jika dilihat secara garis besar, kontrasepsi bisa dibedakan menjadi kontrasepsi hormonal, penghalang fisik, alami juga jangka waktu. Berikut ini jenis-jenis kontrasepsi menurut BKKBN beserta kelebihan dan kekurangan kontrasepsi tersebut guys. Oke, kita langsung aja nomor 1 yaitu pil KB. Salah satu jenis kontrasepsi hormonal adalah konsumsi pil yang mengandung kombinasi hormon progesteron dan estrogen. Di Indonesia biasanya orang menyebutnya dengan istilah pil KB atau keluarga berencana ya. Sebagaimana dilansir Halo Sehat, pil KB membantu penahanan ovarium atau indung telur agar tidak memproduksi sel telur. Kemudian memungkinkan sel telur tidak bertemu dengan sperma. Konsumsi pil harus sesuai dengan resep dokter dan biasanya diminum di waktu yang sama setiap hari guys. Plus CDC menyebut tingkat kegagalan pil KB hanya sekitar 7 persen. Kemudian mampu melancarkan height dan mengurangi keram meski ada pula yang tidak mengalami height katanya. Minusnya dokter mungkin tidak meresepkan pil KB untuk perempuan usia di atas 35 tahun. Merokok dan ada riwayat pembekuan darah atau kanker payudara pil KB juga ada potensi menaikkan berat badan. Namun ini bisa diatasi dengan diet sehat dan olahraga rutin guys. Berikutnya pil KB progestin. Apa itu progestin? Kita akan menyimaknya guys. Tidak seperti pil KB progestin alias pil mini hanya mengandung progestin. Pil mini baik dikonsumsi oleh perempuan yang tidak cocok mengkonsumsi estrogen. Pil membuat lendir cervix lebih kental sehingga tidak memungkinkan sperma menempel pada sel telur guys. Plusnya atau kelebihannya meaning efek samping tidak mengganggu produksi asi kegagalan sekitar 7% juga. Dan ini kekurangannya katanya nih bisa membuat silklus menstruasi tidak teratur potensi kenaikan berat badan juga ke beberapa orang bisa terjadi pada orang yang mengkonsumsi atau menerapkan sistem ini guys. Baik kita masuk ke poin nomor tiga yaitu menggunakan KB suntik. KB suntik juga satu jenis kontrasepsi menurut BKKBN dan berikut ini kelebihan dan kekurangan kontrasepsi jenis KB suntik. Menurut Laman Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul nih, metode suntik KB berarti menyutikan hormon progestin ke aliran darah untuk menghentikan ovulasi. Ada dua jenis suntikan yakni suntik KB 3 bulan dan suntik KB 1 bulan. Kelebihannya ini lebih praktis guys dan katanya lebih efektif daripada pil KB dengan tingkat kegagalan cuma 4% kalau tadi yang sudah dibahas kurang lebih 7%. Bahkan kegagalan suntik KB 1 bulan bisa kurang dari 1% jadi bisa hampir 100% nih keampuhannya. Dan ini kekurangannya guys, harganya memang sih lumayan mahal ya. Dan perlu kunjungan dokter, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual PMS, siklus menstruasi tidak teratur, tidak dianjurkan untuk perempuan dengan riwayat migren, diabetes cirrhosis hati maksudnya, struk dan serangan jantung. Makanya ini harus dikonsultasikan dengan dokter kepercayaan Anda. Baik, kita masuk ke nomor 4 guys. Kalian bisa melakukan intrathorin device atau biasa disingkat IUD. Mohon maaf jika ada salah penyebutan ya. IUD merupakan alat kontrasepsi dengan bentuk menyerupai huruf T berbahan plastik. Alat ini ditempatkan pada rahim dan bekerja dengan menghalau sperma agar tidak membuai sel telur guys. IUD ada dua yakni IUD tembaga dan IUD hormonal. Bedanya IUD hormonal tidak bertahan hingga 10 tahun. Sedangkan IUD hormonal perlu diganti tiap 5 tahun sekali. Dan ini kelebihannya, perawatannya itu tidak rumit guys dan bisa bertahan lama katanya. Jadi sangat simple, mungkin nanti akan ditraining dengan dokter pribadi Anda. Dan dia mempunyai kekurangan yaitu bergeser guys. Dan keluar dari tempatnya. Nah ini biayanya mahal dan resiko efek samping berupa bercak darah pada 3 sampai dengan 6 bulan pertama pemakaian. Jadi ada reaksi dari tubuh orang. Dan ini setiap orang pasti berbeda-beda. Boleh dipertimbangkan. Kontrasepsi penghalang fisik guys ya. Yaitu pertama kondom. Ini yang paling terkenal dan paling sering disebutkan. Alat kontrasepsi satu ini terbilang paling mudah ditemukan dan praktis digunakan. Selama ini kondom yang beredar di pasaran kebanyakan hanya untuk laki-laki. Sedangkan kondom untuk perempuan masih cukup jarang ditemukan. Kelebihan kondom sebagai alat kontrasepsi adalah mencegah kehamilan dan PMS. Serta harganya sangat murah. Sementara kekurangannya hanya sekali pakai dan resiko bocor atau terlepas katanya. Berikutnya spermisida. Spermisida biasanya berupa jeli, krim, membran atau busa mengandung bahan kimia untuk membunuh sperma guys. Spermisida akan diaplikasikan di dalam vagina sebelum penetrasi. Dan ini punya kelebihan yaitu harganya terjangkau karena memang cukup murah dan dia mempunyai kekurangan yaitu kurang praktis. Sebab ada yang perlu diaplikasikan 30 menit sebelum penetrasi. Resiko iritasi perlu digunakan bersama kontrasepsi lain biasanya dipadukan dengan kondom. Dan tingkat kegagalannya mencapai 29%. Jadi ada resiko juga ya guys. Dan berikutnya adalah diafragma dan kerbical cap. Metode penghalang ini diletakkan di dalam vagina untuk menutup leher rahim. Sehingga menghalangi sperma masuk ke dalam rahim tersebut. Diafragma berbentuk seperti cangkir. Tapi cekungannya tidak dalam. Umumnya digunakan bersama spermisida. Sedangkan cervical cap. Mohon maaf jika ada salah pengucapan. Bentuknya sama seperti diafragma tapi ukurannya lebih kecil. Dan ini mempunyai kelebihan. Katanya harganya terjangkau cukup murah. Dan cervical cap bisa digunakan sehingga 2 kali. Dan dia mempunyai kelemahan guys. Yaitu pemasangannya harus dilakukan oleh dokter. Dan harus dilepas saat height. Tingkat kegagal yang mencapai 17%. Dan 30% pada cervical cap tersebut guys. Berikutnya adalah IUD non hormonal. Ini biasa disebut juga IUD tembaga katanya ya. Merupakan salah satu jenis kontrasepsi menurut BKKBN. Berikut kelebihan dan kekurangan kontrasepsi jenis IUD non hormonal ini. Alat kontrasepsi ini bisa bertahan hingga 10 tahun. Kelebihan IUD non hormonal yakni perawatan tidak rumit dan tahan lama katanya. Sedangkan kekurangannya seperti IUD hormonal ada resiko bergeser sampai keluar dari posisi yang sudah ditanam. Bisa juga mengakibatkan bercak darah katanya. Dan ini lumayan harganya termasuk mahal ya. Bisa mengakibatkan height tidak lancar karena ada benda asing di dalam rahim tersebut. Dan ini harus dikonsultasikan dengan dokter kalian masing-masing guys. Dan berikutnya kontrasepsi alami guys. Jadi BKKBN ini sudah menyampaikan juga bahwa ada jenis-jenis kontrasepsi itu kalian tinggal pilih aja. Kalau ini yang kita akan sampaikan berikutnya lagi adalah kontrasepsi alami. Yaitu menggunakan sistem kalender katanya. Yang pertama ini ya metode kontrasepsi satu ini berbasis waktu kesuburan. Jadi kalian harus mengingatnya, mencatatnya. Jadi kalian harus yakin nih tanggal kesuburan dalam sebulan di mana peluang kehamilan ini kalian harus mencatatnya. Jadi setelah itu kalian bisa melakukan hubungan seks dilakukan di luar masa subur katanya. Dan setiap wanita ini berbeda ya. Jadi kalau misalkan khawatir ya bisa menggunakan kondom. Kelebihannya ini tanpa biaya. Cuma kalian harus bekerja keras untuk mengingat dan mencatatnya. Karena memang kalian harus mengataui kapan masa suburnya katanya. Dan mempunyai kelemahan. Yaitu rentang kebobolan. Persentasinya ini 2-23%. Terserah kalian bisa dicoba-coba guys. Nah, yang berikutnya ini. Masa menyusui bisa menjadi KB alami atau disebut metode amenor laktasi ya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan istilah kedokterannya saat menyusui, ibu memerlukan hormon untuk melancarkan produksi asir. Rupanya, hormon ini juga mencegah pelepasan hormon untuk ovulasi katanya. Jadi punya kelebihan nih, tidak memerlukan biaya atau alat apapun karena ini reaksi dari tubuh ya. Dan kekurangannya menurut dari CDC, ini lembaga kedokteran dunia menyebut, perlu 3 kondisi agar bisa dilakukannya. Menyusui sepenuhnya atau hampir sepenuhnya dan kurang dari 6 bulan setelah melahirkan. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, perlu bantuan metode kontrasepsi lainnya. Jadi ini harus dikonsultasikan lagi guys ya. Karena ini betul-betul menyangkut kesehatan. Kontrasepsi dilakuk dari jangka waktu. Jadi metode kontrasepsi jangka waktu pendek, itu berarti kontrasepsi yang digunakan dalam waktu relatif singkat ya. Sehingga perlu pembaruan atau diganti misalnya kondom, pil KB, dan suntik KB. Sedangkan yang untuk jangka panjang guys, menurut dari halaman BKKBN, digunakan untuk menunda, menjarankan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Metode ini terbilang lebih rasional dan minim efek samping. Terserah dari kalian ya. Dan ada pun jenisnya antara lain, implan bentuknya batang kecil plastik dipasang di bawah pelapisan kulit, lengan atas bagian dalam, implan ini berisi hormon progesteron. Mohon-mohon jika ada salah penyebutan, perempuan bisa kembali subur saat implan tersebut dicabut. Tubektomi, operasi pengangkatan atau pemotongan seluruh telur. Perempuan, tindakan ini dilakukan ketika pasangan tidak menginginkan anak secara permanen. Gesaktomi, tindakan pada laki-laki guna mengikat seluruh sperma, sehingga air mani yang keluar tidak mengandung sperma. Metode ini tidak mengganggu ereksi. Seperti itu guys. Yuk, demikian guys podcast kita hari ini. Semoga dapat mengedukasi kita semua. Tentang jenis kontrasepsi dan bagaimana mengimplementasikannya. Intinya semuanya bisa dikonsultasikan lagi ya sama dokter pribadi masing-masing. Karena jangan ambil mentah-mentah dari konten ini. Karena ini menyangkut kesehatan ya. Dan jika memang tidak keberatan, bagikan supaya banyak mengedukasi orang. Dan juga jangan lupa mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi guys. Kami juga menunggu kalian di 089530945819. Bagi kalian yang ingin bergabung bersama kami di sini. Apapun itu, nanti kami akan menuntun kalian seperti apa kelanjutannya. Dan kami juga sangat membutuhkan dukungan support kalian guys untuk peningkatan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah mendukung kami ya. Dan akhir kata Mimim Freddy mohon pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan indinya silahkan tulis di kolom di bawah untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian guys. Gunakan masker, cuci tangan istrat yang cukup, lara garingan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget, tidak perlu keluar guys. Tapi jika kalian harus keluar, gunakan masker, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.